Dalam informasi lain pemirsa, aksi solidaritas atas kematian YY, anak berusia 14 tahun yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan di Bengkulu, terus bergulir. Hari ini sejumlah aktivis perempuan melakukan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Dalam aksinya, sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam Legal Resources Center untuk keadilan gender dan hak asasi manusia. Mereka juga meminta Komisi 3 dan Komisi 11 DPR RI segera membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual yang sempat jalan di tempat. Pasalnya kekerasan seksual di sejumlah daerah terus terjadi. Sepanjang tahun 2015, di Jawa Tengah saja setidaknya 10 perempuan tewas karena mengalami kekerasan seksual. Pasalnya, kita takut berasal seksual dan melindungi atas para pembunuhan yang terakhir. Hingga saat ini masih ada dua tersangka yang belum tertangkap atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan YY. Sementara proses persidangan sebagian tersangka telah mulai dilakukan. Bagaimana proses persidangan dan juga upaya penangkapan tersangka kasus ini? Yarnes Foni akan melaporkannya langsung dari Rejang Lebong, Bengkulu. Yarnes, bagaimana jalannya sidang hari ini? Zaki sebenarnya hari ini adalah sidang keempat kasus pembunuhan YY, yakni korban pembunuhan dan juga pemerkosaan di Rejang Lebong, Bengkulu. Dan saat ini juga kami masih memantau memang telah selesai sidang tersebut. Di mana saat ini adalah tujuh orang tersangka awal pembunuhan dan juga pemeriksaan di bawah umur hadir sidang secara tertutup, Rejang Lebong, Bengkulu. Dan juga mereka dituntut 10 tahun penjara. Dengan pasar berlapis yakni pasar 80, ayat 3, dan juga pasar 81 tentang perlindungan anak. Sedangkan lima orang sisanya masih dilengkapi berkas-berkasnya dan akan dipedosatukan dan akan masuk ke persidangan segera. Dengan agenda pembacaan Pledoy hari ini Zakiya dan juga dipimpin oleh Hakim Heni Farida. Tujuh tersangka di bawah umur juga dibutuhkan keterangannya bahkan juga dari orang tua mereka walaupun sidang tersebut tertutup. Ini masuk dalam persidangan keempat. Sebenarnya 14 pelaku ini semuanya mengenal sosok YY karena ada yang satu sekolah dan juga ada yang tetangga dari YY. Kecaman terus berdatangan dari berbagai pihak. Rencananya sidang kelima akan dilaksanakan pada saat sedepan dengan agenda fonis. YY korban pemeriksaan dan pembunuhan di Padangulat, Tanding Kabupaten Rejang Lebong dibunuh oleh 14 orang dan jenazahnya ditemukan pada 14 April 2016 lalu oleh pihak kepolisian. Zakiya? Iya, ya Ernest. Masih ada dua orang pelaku yang masih kabur. Apakah dua orang ini sudah ditemukan? Ya, untuk menjawab hal tersebut, Zakiya saya akan langsung bertanya pada Kapolis Rejang Lebong, Bapak AKP P. Dinmanto. Soalnya Pak? Selamat sore, Mas. Pak, langsung saja. Bagaimana dua orang ini? Apakah sulit temukan Pak yang masih kabur? Jadi kami informasikan ke Pemirsa Metro TV yang dua tersangka ini masih dalam proses pengejaran. Kita membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota Pores dan anggota Posek Padangulat, Tanding. Kita kerja siang malam tidak ada henti, kita cari terus tersangka ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini akan segera kita ungkap. Oke Pak, yang menarik adalah ini lima orang dewasa dan masih belum masuk persidangan. Itu bagaimana Pak? Jadi untuk yang lima dewasa ini kami informasikan, berkas atau tahap satu sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Ya, kejaksaan negeri Rejang Lebong, Curup. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini juga P21. Jadi kita bisa menyerahkan tersangka maupun barang buktinya ke pihak kejaksaan. Terima kasih waktu ya Pak Dilmanto. Rupanya Zakiya benar bahwa dua orang pelaku ini masih dikejar oleh pihak kepolisian dan kita juga masih menunggu. Kapan kah dua orang ini akan ditangkap dan juga menjalani persidangan. Zakiya? Baik, terima kasih Yarnes Fonia atas informasinya. Kita kekasus lain pemirsa tersangka korupsi pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Damayanti. Wistu Puteranti siap menjalani persidangan. KPK menyatakan berkas perkara Damayanti sudah lengkap atau P21. Ferry Prihardi akan melaporkan informasi selengkapnya dari gedung KPK Jakarta. Ferry berkas perkara Damayanti sudah rampung kemudian adakah pernyataan yang disampaikan Damayanti terkait kasusnya? Silvia, kami tadi semuat menangkap ekspresi dari Damayanti Wisnu Puteranti yang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Damayanti sedikit ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan, baik itu sesaat sebelum ia menjalani pemeriksaan ataupun sesudah menjalani pemeriksaan. Damayanti sendiri menjalani pemeriksaan selama 3 jam kurang lebih dari sekitar pukul 11 hingga pukul 10 hingga pukul 13 pada siang hari ini dan usai menjalani pemeriksaan tadi selain Damayanti yang turut memberikan pernyataan dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan adalah pengacaranya yaitu Magna Wijayana. Dan memang benar seperti mengutip pernyataan dari KPK bahwa berkas pemeriksaan dari Damayanti Wisnu Puteranti sudah rampung ataupun P21 artinya sudah siap memasuki tahap pengadilan di pengadilan negeri tipikor Jakarta. Dan diperkirakan dalam waktu 1 ataupun 2 pekan mendatang kasus Damayanti ini akan segera masuk ke meja pengadilan. Dan pemeriksaan hari ini tidak ada meminta keterangan tambahan dari Damayanti Wisnu Puteranti artinya penyidik KPK hanya meng-cross-check dan juga mereview hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya terhadap Damayanti termasuk dengan hasil ataupun nama-nama yang selama ini disebutkan oleh Damayanti dalam pemeriksaan ini apakah itu nama-nama anggota Komisi 5 ataupun rekan-rekannya yang juga diduga menerima dana terkait pembahasan dan juga pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku pada tahun 2015. Dan pengacara dari Damayanti pun menyebutkan bahwa pernyataannya dari Damayanti semuanya tertulis dalam BAP secara konsisten dan nanti siap akan dipertaruhkan di pengadilan tipikor dengan terdakwa utama Damayanti Wisnu Puteranti. Berikut adalah kutipan pernyataan dari pengacara Damayanti Wisnu Puteranti Magna Wijayana. Kami kan seperti perpanjang itu karena apa? Memang adanya perubahan isi BAP atau apa? Tidak, tidak saja kami tetap ada BAP. Tetap ada BAP? Ya, soal pengakuan. Hari ini kami selesai? Hari itu, hari itu kemarin seperti memberikan kesaksian bahwa ada sun di bulan lama itu, itu tetap dalam BAP yang sama itu sama, kan? Iya, tetap, Pak. Tetap ada. Jadi nanti kita lihat di depan, kami sudah di luar, kita ikut bersedakan. Artinya, diperkirakan sidang menurut klien Anda atau dari kutip nasib dari penyelit, kapan? Ya, nanti setelah dari Selasa, Pak, cadwakan kami untuk berlibat. Tapi setelah itu kami ingin mengikuti sidang. Oh, gitu ya. Zofia. Verwi, lalu ada ke pihak lain yang diperiksa dari kasus ini? Ya, meski dalam jadwal hari ini hanya dijadwalkan pemeriksaan terhadap Damayanti saja, namun ada saksi lain yang hadir ke gedung KPK untuk memenuhi pemeriksaan, yaitu Jailani yang merupakan staf ahli dari anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi amanat nasional, Yasti Superjo. Dan Jailani ini tercatat sudah lebih menjalani pemeriksaan selama tiga kali di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika menilik peran Jailani, ini sepertinya memang cukup penting, dan peran inilah yang terus diperdalam oleh tim penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi, karena Jailani diduga menjadi mediator ataupun yang menjalankan lobi-lobi antara Komisi 5 di DPR dengan sejumlah pihak diantaranya dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abdul Hoyer yang merupakan Direktur dari PT Windu Tunggal Utama, dan juga Amran Mustari yang merupakan Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional wilayah Provinsi Maluku. Untuk peran yang vital inilah, maka Jailani kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Dan Jailani bisa dikatakan juga sebagai saksi kunci, karena ia diduga menjadi pihak yang membagi-bagikan uang ataupun fee dari pihak swasta dalam hal ini, Abdul Hoyer, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kepada sejumlah anggota DPR, utamanya adalah Komisi 5. Hal inilah nampaknya yang ingin lebih diperdalam lagi oleh penyedik KPK hari ini. Namun tadi sesaat sebelum menjalani pemeriksaan, Jailani yang langsung dikerumuni oleh wartawan dan ditanyai oleh sejumlah pertanyaan, tidak menjawab sedikit pertanyaan dari wartawan, dan ia langsung masuk menunggu ke lobi sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dalam kasus pembahasan dan pembangunan infrastruktur ini, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka untuk anggota Komisi 5, selain Damayanti ada dua lainnya, yaitu dari fraksi Golkar Budi Supriyanto dan yang baru ditetapkan pekan lalu, dari fraksi amanat nasional, yaitu Andi Taufantiro. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi 5 pun sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap siapa lagi nama-nama yang kira-kira terlibat dalam korupsi ini. Untuk sementara, kembali ke studio. Baik, Ferry Priyari melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, kalau tadi berebut ini merapat begitu ya. Para calon ketua umum partai Golkar menyuarakan misi menyatukan partai Golkar dengan pemerintah. Ya, beberapa calon pun sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Lobi-lobi pendekatan dengan pemerintah terus dilakukan para calon ketua umum partai Golkar. Dengan misi menyatukan partai Golkar dan pemerintah menjadi langkah awal para calon jika terpilih sebagai pimpinan partai berlambang meringin. Di antara ke-11 para calon ketua umum, tiga di antaranya memastikan Golkar akan merapat ke pemerintah. Adi Komarudin mengatakan, keberadaan partai Golkar sejatinya bukan untuk melawan pemerintah. Namun, justru berkarya bersama pemerintah. Adi pun mengakui sudah bertemu dengan Presiden Jokowi perihal pencalonannya. Pokoknya kita, partai ini secara ideologis ya, karya dan kekaryaan. Partai ini dilahirkan tidak untuk melawan pemerintahan, tetapi untuk mengelola pemerintahan. Nah, itu. Maka ada sudah bertemu dengan Pak Presiden Jokowi? Saya setiap saat. Untuk mengakui sebagai calon, Pak Umum? Saya setiap saat ketemu beliau. Nah, kalau setiap saat ketemu beliau, berarti banyak hal yang dibicarakan. Aziz Samsudin pun mengatakan, keputusan partai Golkar mendukung pemerintah sebagai koalisi dengan melanjutkan dan meningkatkan partai. Namun, Aziz enggan menjawab pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Harus begitu, karena sudah menjadi keputusan dalam rapinas partai Golkar dan terapet konsultasi partai Golkar, bahwa partai Golkar bersikap mendukung pemerintahan, berkoalisi kepada pemerintahan. Sudah menjadi keputusan partai. Tentu saya akan melanjutkan dan meningkatkan. Sudah lebih-lebih ke pemerintahan, bang, silah, atau tepet? Terus itu dari Presiden Jokowi ini? Terus itu. Salah satu calon kontroversial, Setia Novanto pun menyatakan secara tegas, jika dirinya terpilih sebagai ketua umum partai Golkar, langkah awalnya adalah bekerjasama penuh dengan pemerintahan Jokowi. Setia juga mengakui sudah adanya lobi-lobi dengan Presiden. Pertama saatnya sekarang partai Golkar, insya Allah kalau saya terpilih, yang pertama-tama saya akan lakukan adalah kita bekerjasama penuh dengan pemerintah Jokowi dan juga Yusokala. Karena dengan kerjasama penuh dengan pemerintah, kita tidak perlu oposisi lagi. Ini akan memberikan gambaran yang sangat positif bagi partai Golkar ke depan. Partai Golkar sepakat akan menggelar munasluk pada akhir Mei mendatang. Rencananya, percalon akan dimintai mahar senilai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Putri Lukman, Wikiris Ciasa, Metro TV.